Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel Prasmaja TV Di konten kali ini kita akan membuat tutorial Seketsa peta-pita Nah, ini lama sekali kita tidak belajar tentang pramuka ya Oke, kembali lagi Saya akan membuat sebuah tutorial Di sini Saya membahas tentang peta-pita Ini jarang sekali dipelajari oleh anggota pramuka Yang seharusnya ini sangat penting Ilmu sangat penting di dunia kepramukaan Dikarenakan kepramukaan itu juga Sering melakukan pengembaraan, perjalanan, dan lain sebagainya Untuk itu, tutorial ini saya buat Saya juga kepingin belajar lagi Mungkin ada yang lupa Ini perlu saya ingat-ingat kembali Tapi di sini, ini saya membuat sketsanya saja Biar teman-teman mengerti dulu Mungkin di video selanjutnya nanti Kita akan mempraktekan tentang peta-pita ini Oke, jadi apa sih peta-pita itu? Peta-pita adalah gambaran sebuah obyek atau sebuah lokasi yang dimana digambar di sebuah kertas Tapi bukan bentuk gambar, tapi garis seperti itu Maka peta-pita itu yang kalian tahu kan lurus ke atas kan? Dikerjakan mulai dari bawah terus ke atas Oke, sekarang kita mau bahas sketsa peta-pita dulu Mungkin nanti di video selanjutnya ya Simbol peta topografi Seperti apa simbol itu? Bisa teman-teman download di lewat deskripsi Contohnya seperti ini Oke, langsung saja kita buat Ah iya, peta-pita itu kan Apa ya namanya Banyak versi kan? Ini yang saya gambar itu versi yang saya pelajari mulai dari kecil Eh, maksudnya mulai dari penggalang gitu ya Yang diajarkan pembina saya Jadi peta-pita itu bahkan di seluruh Indonesia itu tidak sama Ada perbedaan lah Intinya sebenarnya sama Kita mempelajari peta-pita itu sama Tapi ada perbedaan sedikit mengenai peta-pita tersebut Oke, kita gambar seperti ini Lalu yang bawah Kita garis di sini Mohon maaf kalau garisannya mencong Yang penting teman-teman paham Oke, kita garis seperti ini ya Lalu kita bagi jadi dua seperti ini Nah, setelah itu kita garis lagi di sini Seginilah kira-kira Nah, ya segini kira-kira Lalu kita garis di sini Kita buat Oh, mulai dari sini aja Tidak kelihatan Kita garis mulai dari sini Nah, ini kita buat Keterangan Terus di sini kita buat Kanan jalan Nah, terus di sini kita buat Jalan Di sini kita buat Kiri jalan Di sini kita buat Jarak Di sini kita buat Arah Di sini kita buat Waktu Nah, baru di sini Kita buat nomor Dan jarak pada peta Nah, seperti ini Ini nomor ya Oke, ini nomor Nomor urut maksudnya Terus di sini Saya kasih tanda JP Jarak pada peta Lalu di sini Yaitu waktu Yang di sini Arah Saya kasih tulisan besar Biar teman-teman kelihatan Terus di sini jarak Nah Lalu di sini kiri Ini maksudnya kiri jalan ya Di sini jalan Lalu di sini kanan Lalu di sini Keterangan Nah, tidak cukup Keterang Yalah, gitu pokoknya Oke Jadi mudah kan Membuat sketch hanya Peta-peta ini Nah, di sini ada nomor Nomor urut Ada jarak pada peta Waktu Arah Jarak Kiri jalan Ini jalan Ini kanan jalan Ini keterangan Keterangan dari Kiri jalan dan kanan jalan Ada juga sketch hanya yang Berbeda dari ini Juga ada Di sini ada keterangan lagi Setelah kiri ada keterangan Baru jalan Ada kanan Lalu keterangan lagi Juga seperti itu ada Ini saya buat Lebih simple Seperti itu Jadi biar kakak-kakak Atau teman-teman Paham Seperti itu Oke, yang bawah ini Apa? Ini adalah Biodata Regu kita Atau kelompok kita Yang sebelah sini Biodata Regunya Yang di sini Tentang Sekala Cuaca Dan lain sebagainya Oke, kita tulis dulu Regu Regu apa? Misalkan Terus Nomor tenda Misalkan Kalau kita lomba Nah Lanjut Misalkan Gudeg Gugus depan Maksudnya ya Nah Gugus depannya berapa Terus Misalkan Ada lagi Pangkalan Pangkalan itu Nama sekolah kita Nah Misalkan Terus Mungkin Yang ngerjakan Siapa Penulisnya Maksudnya Penggambar ini Itu juga boleh Di sini Oke Lanjut Di sini adalah Skalanya Nah Skala Pakai berapa Skala itu tergantung Teman-teman semuanya Kalau Perjalanan Kita itu Sedikit jauh Misalkan Satu kilometer Atau Dua kilometeran Kalau bisa Teman-teman Pakai Satu banding Dua ribu Saya kira Cukup Kalau Kurang Besar Bisa dibesarkan Satu banding Tiga ribu Satu banding Lima ribu Misalkan Kalau perjalanannya Itu jauh Lima kilo Misalkan Jangan Pakai Satu banding Dua ribu Nanti Petanya Semakin besar Kan Petanya juga Semakin panjang Ke atas Seperti itu Oke Kalau Di situ Perjalanannya Lima kilometer Misalkan Ya Teman-teman Kalau bisa Pakai Satu banding Sepuluh ribu Satu banding Lima belas ribu Juga bisa Nah disini Karena Saya contohkan Disini Perjalanannya Hanya Satu kilometeran Walaupun Belok-belok Kesana Lima ratus Meter Terus Belok kesini Lima ratus Meter Belok kesini Tujuh ratus Meter Misalkan Kayak gitu Itu Lebih Baik Menggunakan Satu banding Dua ribu Saya kira cukup Kalau Satu banding Dua ribu Oke Lanjut Disini ada tanggal Tanggal pengerjaannya Ada lokasi Lokasi Maksudnya Boleh tempat Di desa apa Gitu misalkan Terus Boleh cuaca Cuaca Nah Ditulis juga Cuacanya cerah Misalkan Terus Lokasi Desa Misalkan Desa apa Gitu ya Misalkan Terus tanggalnya Misalkan tanggal Pembuatan ini 23 November 2021 Misalkan Nah Sepertinya Misalkan seperti ini Ini Skeksa Peta Pita Jadi gampang kan Kalau kita membuat Skeksa Peta Pita Oke Seperti apa Peta-pita itu Besok kita bahas lagi Di video selanjutnya Oke Mungkin ada yang ditanyakan Terkait dengan Skeksa ini Saya kira Skeksa itu Berbeda-beda Setiap daerah Juga berbeda-beda Kalau teman-teman Mengikuti Punyaku Juga boleh Kalau teman-teman Punya Apa namanya Skeksa yang lain Monggo Share di mana Di komentar Ilmu Buat saya Menambah Wawasan juga Buat saya Kita sharing Kalau Ada request Boleh ditulis juga Di kolom komentar Oke Terima kasih Teman-teman Dari Subscriber Prasmaja TV Mudah-mudahan Faham Apa yang saya sampaikan ya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Salam Pramuka Sub indo by broth3rmax